Batu Akik Hidup menyendiri, mereka menamainya Gajah Tunggal. Namun keunikan Gajah tersebut adalah masa kawinnya pada waktu bulan purnama saja. Saat masa kawin tiba, ia akan memeriksa sisa mani yang tercecer setelah proses perkawinan, kemudian menguburnya dalam tanah. Ketika Gajah pergi, mani yang tadi dipendam ternyata berubah menjadi kristal lembut dan semakin lama semakin mengeras. Mani yang mengeras itulah dinamakan Batu Akik Mani Gajah. Ahli Permata Imam Buhari mengatakan, selain memperindah estetika, mani Gajah juga memiliki khasiat seperti membuka aura pesona, wibawa, karisma, dan komunikasi dengan kecerdasan alam bawah sadar. Agar terhindar dari penipuan, Batu Mani Gajah bisa dites dengan cara menyeramkannya dengan air cuka atau air jeruk nipis di atas piring atau lantai. Batu akan berjalan jika batu tersebut asli. Tes juga bisa dilakukan dengan cara di air. Terus mani Gajah ini tergantung si pemakai, dia kalau untuk pengasihan, untuk orang dagang, dia ngikut. Nah, jadi untuk orang dagang, untuk kepangkatan juga bisa. Keampuhan mani Gajah ini cuma di bidang racun yang paling kuat. Ya, racun untuk kedestian, baik untuk kena guna-guna jahat, itu sangat ampuh kalau mani Gajah itu. Ya, mani Gajah aslinya seperti ini dari mani Gajah, yang masih dari bongkahannya mani Gajah ini. Nah, jadi kalau ada teman keracunan, baik itu keracunan dari minuman, apapun itu harus pakai air hangat. Air hangat, direndam minimal 9 menit atau 7 menit, hitung aja. Karena langka, batu mani Gajah ini memiliki harga yang sangat tinggi. Jai Kusuma dan Indrawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!